1. Kalau ada info pakai katanya atau dari grup sebelah, jangan langsung percaya. Katanya itu kata siapa coba? Terus grup sebelah itu apaan? Kasihan kan grup sebelah jadi kambing hitam. 2. Kalau infonya dari media masa, kenalin dulu deh media itu. Siapa susunan redaksinya? Siapa pemilik medianya? Kalau perlu, cari alamat kantor sama nomor telepon biar bisa dikonfirmasi. Kalau lagi hoki, siapa tahu kamu bisa ngecengin operator teleponnya? 3. Kenali konten informasinya. Apakah artikel atau berita yang kamu baca itu benar-benar berisikan fakta atau cuma opini provokatif doang? Kalau kurang yakin, tinggal cari aja berita yang sama di media lain. Ada atau enggak? Kalau enggak ada yang beritain lagi, ya kemungkinan berita itu sama kayak pacar kamu. FIKTIF! 4. Kalau berita itu mengutip lembaga atau tokoh, coba dicek apakah mereka kredibel. Jangan-jangan beritanya tentang bom, tapi yang dibawancara malah bom-bomnya bidadari. 5. Jangan males cek di bahag Google. Khususnya masalah foto nih. Uang tinggal klik kanan doang. Terus lihat deh foto itu benar berhubungan dengan berita apa enggak. Sosial media makin marah. Arus informasi pun enggak bisa dibendung. Akhirnya banyak banget kabar hoax. Makanya jangan gampang percaya. Ntar jatuhnya sakit hati. Sama kayak percaya kemantan kamu. Sakit hati kan? pếuết jatuhnya video, saudara Kalau kemantan kamu en � soup nya harus menemukan begitu isso. like bila